Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melaporkan, realisasi sementara anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKM tahun 2023 telah mencapai Rp26,7 triliun atau Rp97,6 persen dari pagu Rp27 triliun. Anggaran tersebut untuk pembangunan klaster infrastruktur di IKM, diantaranya pembangunan istana negara dan kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan permukiman atau pembangunan tower rusun ASN dan hankap, pembangunan jalan tol IKM, duplikasi jembatan Pulau Balang Bantang Pendek, pembangunan bendungan sepaku semoy, penanganan banjir sungai sepaku dan pengendalian banjir das sungai sanggai, pemaluan saluang santengit. Kemudian, pemerintah telah merealisasikan untuk klaster non-infrastruktur di IKM sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun. Anggaran untuk klaster non-infrastruktur di IKM digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKM, rekomendasi kebijakan kepada KL, kegiatan pemintaan, pemantauan dan evaluasi, Selanjutnya, untuk dukungan pengamanan Polri dan operasional otorita IKM. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan IKM Nusantara selama periode 2022 hingga 2024, sebesar Rp72 triliun. Kalau kita lihat di tahun 2022, kita sudah belanja Rp5 triliun untuk IKM. Untuk tahun 2023 itu naik cukup besar Rp26,7 triliun, dan tahun 2024 lebih besar lagi Rp40 triliun. Masalah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi tema yang panas dalam debat calon wakil presiden atau cawapres yang berlangsung pada 22 Desember 2023. Dalam debat tersebut, ketiga cawapres berdiskusi mengenai porsi pendanaan pembangunan infrastruktur IKN antara APBN dan non-APBN. Kepala otorita IKN Bambang Susantono pun menanggepinya. Otorita IKN menargetkan 80% dana pembangunan Kota Nusantara bukan berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau non-APBN. Ia pun yakin target tersebut bisa tercapai. Akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang di Kota Nusantara pada 2024. Melihat capaian sampai akhir Desember 2023, yakin 80% dana pembangunan Kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi. Dana pembangunan Ibu Kota Negara masa depan Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur itu disebutkan Presiden Joko Widodo kurang lebih Rp 466 triliun dengan hitungan sekitar 19-20% berasal dari APBN. Selain APBN, dana pembangunan Kota Nusantara juga berasal dari kemitraan pemerintah dengan swasta Public Private Partnership dan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU serta dari investasi sektor swasta Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Sepanjang 2023, menurut dia, 23 investor dari dalam negeri yang telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di Ibu Kota Negara baru Indonesia dengan nilai investasi non-APBN kurang lebih Rp 41 triliun. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video mengenai pemerintah telah gelontorkan Rp 26,7 triliun bangun IKF. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.